Setelah makan waktu lebih dari 10 jam, akhirnya bangkai truk kontainer yang melintang di tengah jalan Raya Malangbong, Garut, Jawa Barat berhasil diangkat. Sementara seorang korban luka dirujuk ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kontainer sepanjang 40 kaki dengan berat 25 ton akhirnya berhasil disingkirkan menggunakan dua buah kren setelah muatannya dikeluarkan. Sementara kendaraan lain yang terlibat kecelakaan beruntun masih berada di lokasi kejadian. Warga dan petugas harus bahu-membahu mengangkatnya dari dasar sungai dan sawah untuk diangkut ke Mapolres, Garut untuk pemeriksaan lanjutan. Untuk pengendaraan sendiri sekarang masih dalam proses perawatan terlebih dahulu karena mengalami luka-luka. Nanti setelah selesai akan kita lakukan pemeriksaan secara intensif terhadap yang bersangkutan. Sementara itu seorang korban bernama Asep dirujuk ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung setelah menderita trauma di kepala dan dalam kondisi kritis. Kepala berat, ada disepai perdarahan pada perut dan diduga ada patah tulang paha kanan. Kontainer bermuatan kayu lapis meluncur di Jalan Raya Malangbong Senin malam dan menghantam tujuh kendaraan. Diduga penyebab kecelakaan adalah Remblong. Seorang tewas dan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Doni Martin dan Patria Hidayat melaporkan dari Garut dan Bandung. Terima kasih telah menonton!